Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Sudah lama tidak upload video ya mam Karena memang ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa upload video Nah disini saya kembali upload video Disini saya sedang di rumah kakak saya Dan ini ada pohon mangga kita panen ya Pohon mangga kita panen Yang rencananya akan kita buat ruja ya di rumah ya Ini lumayan enak sih ya di rumah kakak saya Nah kemudian ini di sekolah Memang lagi musim mangga kayaknya ya di kota Malang Ini di sekolah, ini di depan kantor majelis guru Jadi disini banyak juga mangga-mangga seperti ini Rencananya mau teman-teman juga pada panen ya Anak-anak-anak, biasanya sih ini mangga ini yang panen anak-anak siswa-siswanya Tapi karena memang pandemi tidak ada tetap muka Sehingga akhirnya guru-gurunya yang panen ya Guru-gurunya yang panen Rencana kita mau buat sambal mangga ya Nah ini ya dibuat rujak dibuat sambal mangga ini enak ya Ini pendek-pendek ya Tapi rindang sekali Pohonnya pun banyak gitu ya di sekolah Nah di tempat saya sekolah ini memang banyak sekali buah-buahan Ada mangga, kemudian ada nangka Kemudian ada beberapa tanaman-tanaman lain yang memang Biasanya akan dipanen oleh siswa dan guru yang ada disini ya Dan ini ada beberapa hasil panen kita ya Panen manganya tadi Ya lumayan sih ya Ada beberapa dan kita masih akan panen lagi ya Karena masih banyak sekali Mangganya gitu ya Mangganya itu banyak Nah ini disini juga ada pohon petai Nah ini di belakang sekolah Nah itu ada pohon petai Dan kayaknya memang sudah harus dipanen Biasanya sih memang yang manen kita ya Kita bapak ibu guru disini yang manen Kadang siswa juga Lalu hasil panennya itu kita bagi Untuk semua guru yang ada di sekolah Kalau ada siswa yang mau juga siswa kadang-kadang membawa ya Cuman karena ini memang pandemi Tidak ada sekolah tetap muka Sehingga ya yang panen bapak ibu gurunya ya Disini juga ada silsak Ya sudah ada sukun, buah sukun Masih banyak sekali ya pohon-pohon disini Ada pisang Kemudian ada umbi-umbian gitu ya Dan disini akhirnya kita memutuskan untuk Mempanen petai ya Pohon petai gitu ya Karena memang sudah tua ya Kalau tidak dipanen sayang ya Dia akan hitam di atas Kemudian jatuh ke bawah busuk gitu ya Sayang sehingga akhirnya Karena memang sudah banyak sekali Ada teman yang jago manjat satu orang Nah di bawah itu teman yang mengambil hasil panennya Nah ini petainya Petainya itu tua-tua Masya Allah ya Saya bilang ya Ini luar biasa ya Ini petainya seperti ini Ini baru sebagian kecil ya yang dipanen Kita akan panen banyak Karena biasanya setelah panen seperti ini Kita akan bagi-bagi Kepada semua anggota sekolah Yaitu guru, TU, dan sebagainya ya Itu akan dapat petai ini Akan kita bagi sejumlah guru Staff, TU, dan semua yang ada disini Nah setelah panen petai Disini kita melihat juga ada Sukun, buah sukun Mam bunda yang suka goreng sukun ini enak ya Ini buahnya lebat banget Dan memang sudah lama tidak dipanen Sehingga sayang ya Kalau tidak dipanen Kata penjaga sekolahnya Biasanya jatuh Busuk gitu ya Ke bawah buahnya jatuh sendiri Kemudian dalam keadaan busuk Dan itu sayang sekali ya Dan ini jumlahnya banyak sekali Maka kita akan panen buah sukun ini Untuk dibagikan Kepada teman-teman yang Tentunya Ada di sekolah gitu Dan memang Masya Allah ya Tempat sekolah Tempat saya mengajar ini Banyak sekali tanaman-tanaman Kadang pulang bawa nangka muda Untuk kita masak gulai nangka gitu ya Kemarin saya juga ada pulang bawa Umbi-umbian gitu ya Bawa pisang, bawa apa Jadi tergantung sih panennya apa Kadang panen kelapa Kita makan kelapa bareng-bareng Seperti itu Masya Allah ya Alhamdulillah ya Memang Daerahnya daerah pedesaan Sehingga memang tanaman-tanaman Yang ada disini Itu sangat banyak ya Ada mangga Ada Lau nangka Kemudian ada Kelapa Pisang Petai gitu ya Dan masih banyak lagi ya Ada sirsak Dan sebagainya Jadi Setelah kita panen bersama-sama tadi ya Ini ada teman yang jago manjat Jadi dia Yang memanen ini Buat pohon sukunnya Kemudian teman yang di bawah Itu yang mengambil Sukun-sukun yang sudah dipotong Gitu ya Yang sudah dipotong Atau digait Sehingga jatuh ke bawah Gitu ya Dan itu sayang sekali ya Saya bilang ya Kalau tidak kita yang panen Dia akan busuk gitu ya Sama kemarin Kemarin sempat Panen nangka ya Cuman saya enggak Saya enggak videokan Gitu ya Saya lupa Menvideokan Jadi ini pas sedang panen Buat sukun aja Saya videokan Panen nangka Panen buat sukun Panen Mangga Baru saya sempat videokan Yang kemarin Panen nangka Saya enggak sempat videoin Jadi inilah mam Keseharian saya di sekolah Selain bekerja Mengajar tentunya ya Kamu juga kadang-kadang Menyisikan waktu Untuk menjaga Kebersamaan Bersama teman-teman Masak bareng Panen Panen hasil panen sekolah Bareng Dan sebagainya Dan itu menambah kerukunan Alhamdulillah ya Ini hasil panennya Lumayan ya Lumayan ada beberapa Ada ini Ini juga ada Sudah berada Beberapa yang Sudah dibagi-bagi Ke teman-teman Dan ini ada Sisa-sisanya Ini akan kita bagi Rencananya Untuk Untuk Penjaga sekolahnya Dan sebagainya Jadi kegiatan hari ini Adalah Panen Hasil sekolah Hasil kebun sekolah Mam ya Terima kasih Yang sudah nonton Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Yang sudah support saya Selama ini Dan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you for the next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton